Halo sahabat youtube Coba kita Lihat Tanaman Bibit kelapa sawit Dari PPKS Umur 3 bulan Apakah sudah Memenuhi standar Pertumbuhan Bibit kelapa sawit atau belum Kita cek Standar pertumbuhan Umur 3 bulan Untuk umur 3 bulan Standar Standar jumlah pelepah 3,5 Kita lihat Jumlah pelepah 3,5 Ini ada berapa ini 1,2,3 Ini setengah Ini berarti Standar 1,2,3,4 Ini setengah Ada 4 pelepah Ada 4 pelepah Berarti sudah Lebih dari standar Kita lihat yang lain 1,2,3,4 4,5 Ini daunnya Anak daunnya ini sudah Mulai memecah Sudah mecah Pas ini umur 3 bulan 1,2,3,4 5,5 Kita lihat yang lain Kita hitung jumlah pelepahnya Apakah ada 3,5 1,2,3 1,2,3 Ini setengah Dan lagi 1,2,3 Setengah Ini alhamdulillah Mayoritas Rata-rata Untuk jumlah pelepahnya Ini sudah standar Yaitu 3,5 Bahkan ada yang lebih Ada yang 4 Pelepah 1,2,3 4,5 1,2,3 4,5 Kemudian Sahabat Jumlah pelepahnya 3,5 Tinggi bibitnya 20 cm Standarnya Untuk umur 3 bulan Tinggi bibit 20 cm Coba kita ukur Ternyata Sudah Mencapai 20 cm Sudah ada 20 cm Tuh Sudah Memenuhi Standar 20 cm Pertumbuhannya Sudah Standar Ini Mayoritas Sudah Mencapai 20 cm Dan Standar Untuk Diameter Batang Untuk Umur 3 bulan Yaitu 1,3 cm 1,3 cm Untuk Diameter Batangnya Coba Coba Lihat Ini Sudah Ada Sudah ada 1 cm Lebih Untuk Diameternya Ini Sahabat Lihat Sudah 1 cm Setengah 1 cm 1 cm Setengah 1 cm Setengah Ini Sudah Sudah Memenuhi Standar Diameter Batangnya 1,5 cm 1,5 cm 1,5 cm Rata Sudah Memenuhi Standar Pertumbuhan Diameternya 1,5 cm Sudah Bagus Pertumbuhannya Kita Lihat Yang Yang Lihat Sudah 1 cm 1,3 cm Sudah Standar Rata Sudah Standar Ini Diameternya 1,5 cm 1,5 cm 1,5 cm Setengah Ini Semuanya Sudah Memenuhi Standar Ini Baru Dipindahkan Ke Menur Seri Dengan Ukuran Polyback 40x40 Dengan Ukuran Polyback Dari Prenur Suri Prenur Seri Kita Pindahkan Ke Menur Seri Ukuran Polyback 40x40 Ini Untuk Pemubukan Ketika Di Prenur Seri Kemarin Itu Kita Memakai Ultradap Dari Pak Tani Satu Minggu Kemudian Kita Rolling Dengan Kristalon Kuning Kemudian Satu Minggu Setiap Satu Minggu Kemudian Kita Rolling Dengan Pupuk SP36 SP36 Dan Dolomit Dengan Cara Pupuk Kocor Pupuk Kocor Ini Untuk Perendaman Pupuk Kocor Sepertinya